Suasana rapat pembahasan anggaran di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo mendadak panas pemirsa. Hal itu, lantaran Anton Abdullah meluapkan kemarahannya terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBD tahun 2025. Insiden ini diunggah Anton dalam status WhatsApp pribadinya pada selasa 12 November 2024. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan Rekan Herjanto, tanggung jurnalis Tribun Gorontalo. Rekan Herjanto, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Terima kasih Justina di studio dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo. Pada selasa 12 November 2024, terjadi residen yang cukup panas di dalam ruangan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo. Di mana pada saat itu adalah rapat bersama dengan pemerintah daerah kaitannya dengan pembahasan anggaran di Binas Kesehatan Kabupaten Gorontalo di tahun 2025. Insiden tersebut diawali dengan pembahasan dari atau penjelasan dari sejumlah pihak anggota Dewan dan juga pihak pemerintah daerah. Dan pada kesempatan memberikan penyampaian, Anton Abdullah yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang baru saya terpilih, menadak, meluapkan kemarahannya terhadap ketidaktransparanan, dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBD tahun 2025. Hal tersebut diunggah Anton dalam video berdurasi 3 menit di status WhatsApp-nya pada selasa 12 November 2024. Kesannya tegas, meminta rekan-rekan Dewan dan pejabat pemerintah agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. Awalnya Anton nampak tenang ketika menyampaikan pandangannya dalam forum pembahasan Tanferda APBD Kabupaten Gorontalo untuk tahun anggaran 2025. Ia memulai dengan apresiasi terhadap tim anggaran daerah atau TAPD yang serius membahas anggaran, terbukti dengan kehadiran dari sejumlah pihak yang diundang oleh pemerintah. Namun nada bicaranya berubah seketika saat ia menyentuh isu yang membuatnya naik pitan. Politisi mulai dari PD Perjuangan ini mengungkapkan dugaan adanya pertemuan badan anggaran atau banggar yang diadakan sebelum acara tersebut resmi dilaksanakan. Anton pun memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menggerogoti anggaran pemerintah Kabupaten Gorontalo di tahun 2025. Kemarahan Anton memuncak ketika ia dengan keras mendorong tumpukan berkas yang ada di majanya saat itu. Dan berteriak, jangan begitu moni atau kalian seperti itu. Suaranya yang mengkelegar membuat suasana rapat pari pungas semakin tegang. Anton pun meninggalkan ruangan dengan langkah cepat sembari ditenangkan oleh salah satu penggawa yang berusaha menenangkan si luas. Saat dikonfirmasi terpisah di besok harinya, PJ Siklal Kabupaten Gorontalo pun membantah adanya kecurigaan dari Anton. Beliau menyebut bahwa dirinya terbuka dengan siapa saja ketika mau berdiskusi, membahas masalah-masalah di luar dari masalah sensitif atau masalah anggaran. Di hari yang sama juga, seperti apa yang disebutkan oleh dicurigai oleh Anton, bahwa memang terjadi pertemuan antara dia dengan salah satu penggawa. Dan pembahasan itu pun ketika diklarifikasi, hanya pembahasan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi antara pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo di tahun-tahun sebelumnya dan sebagai bentuk evaluasi di tahun mendatang sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang baik untuk pembangunan Kabupaten Gorontalo. Seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo, kami kembalikan ke istri. Terima kasih, Rekan Herjanto, tanggal jurnalis Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Rekan Herjanto, tanggal jurnalis. 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 di Indonesia.